Halo Sobat Mediko Global, kembali lagi di channel kami. Nah, yang ditanyakan stadium, pasiennya kira-kira diaklosanya apa? Next. Di sini pasiennya demam, demam disertai nyari tenggorokan, ada mual tapi tidak muntah. Pasiennya pernah digigit anjing liar pada betis kanannya. Nah, kemudian pasiennya dari pemeriksaan fisik demam 38 dani celcius. Ditemukan ada pulus dorsum. Hasil biopsis spesimen otak anjing tersebut dinyatakan positif rabies. Yaudah, pasiennya sakit rabies, tapi stadium yang mana? Karena stadiumnya kayak common cold, ada demam, nyari tenggorokan, mual. Ya, stadiumnya stadium yang prodormal. Kita bahas stadium-stadiumnya di slide selanjutnya. Next. Jadi, rabies ini ada empat stadium. Ada stadium prodormal, sensoris, eksitasi, dan juga paralisis. Kalau prodormal, dia kayak common cold, ada demam, malaise, mual, nyari tenggorokan selama beberapa hari. Kemudian yang kedua, ada stadium sensoris. Kalau stadium sensoris ini, penderitanya merasa nyari, panas, dan kesemutan di area lukanya. Yang disusul dengan gejala cemas dan reaksi yang berlebihan terhadap perancangan sensoris. Namanya juga stadium sensoris, jadi manifestasinya manifestasi sensoris. Nyari, panas, kesemutan. Kalau stadium eksitasi, dia namanya eksitasi. Gampangnya ngekalkannya eksitasi, berarti tonus otot dan aktivitas simpatisnya meningkat. Ditandai dengan hiperhidrosis, hipersalivasi, hiperlakrimasi, dan pupilnya dilatasi. Nah, hal yang sangat keras, ini orangnya sudah ada macam-macam fobia, terutama hidrofobia, takut air. Kemudian yang terakhir, stadium paralisis. Sebagian besar pasien meninggal, karena terjadi parasis otot yang progresif. Bisa sampai depresi nafas nantinya. Next. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, standar lah identifikasi luka, terus cari gejala dan tandanya. Untuk PP-nya, deteksi antigen viralnya bisa menggunakan ELISA atau PET, kemudian isolasi virus atau deteksi RNA virus. Next. Untuk tata laksananya, isolasi pasien itu penting segera setelah diagnosis, untuk menghindari rangsangan-rangsangan yang bisa menimbulkan spasmo otot, atau tujuannya untuk mencegah pengeluaran. Pada fase awal, lukanya itu harus segera dicuci dengan deterjen, 5-10 menit dengan air bersih. Kemudian, debris demen, kalau masih ada sisa kotorannya di debris demen. Dan diberikan densifektan seperti alkohol atau pofidoniodin. Kemudian, fase selanjut, tidak ada terapi untuk penderitaan rabies yang sudah menunjukkan gejala rabies. Penanganannya hanya berupa tindakan suportif, kalau sudah mulai menunjukkan gejala rabies. Tapi kalau belum bisa di... Next dulu. Nah, untuk luka, luka yang resiko tinggi rabies itu yang bagaimana? Luka yang dijilat, jadi jilatan atau luka pada bagian lukosa, atau luka di atas bahu, luka pada jari, luka pada genitalia, luka yang lebar atau dalam, atau luka yang multiple. Biasanya di luka MBBD itu dikecok dengan ukuran luka. Jadi, kita harus ini, harus bisa mastiin ini lukanya lebar atau dalam. Biasanya dia nggak pakai lukanya dijilat di mukosa, lukanya di atas bahu. Biasanya pakai ukuran luka. Jadi, kalau sudah lebar atau dalam, itu termasuk luka resiko tinggi. Kalau luka resiko rendah yang gimana? Lukanya jilatannya cuma di kulit, atau cuma cakaran atau gigitan yang lukanya cuma luka lecet. Nah, nanti diobservasi hewannya, dikandangin atau diisolasi yang melakukan gigitan selama 14 hari. Hasil observasinya gimana? Menunjukkan hewan sehat atau nggak? Atau diperiksa spesimen otaknya kalau mati? Nah, jadi ada algoritmanya. Jika ada kasus gigitan anjing, kucing, kera, atau monyet, Apabila hewan penggigitnya lari, atau hilang, atau tidak dapat ditangkap, mati, atau dibunuh, lukanya resiko tinggi atau lukanya resiko rendah yang boleh dijelaskan tadi. Kalau lukanya resiko tinggi, segera diberikan vaksin antirabies dan serum antirabies. Kemudian, dapet nggak spesimen otaknya? Dapet diperiksa nggak di lab? Kalau nggak dapat diperiksa di lab, dilanjutkan varnya. Tapi kalau dapat diperiksa di lab dan hasilnya negatif, stop varnya. Tapi kalau misalnya hasilnya positif, dilanjutkan varnya. Nah, kalau lukanya resiko rendah, diberikan par aja tanpa sar. Nah, kalau hewan penggigitnya berhasil ditangkap, kemudian diobservasi selama 10-14 hari, dan lukanya resiko tinggi, segera diberi par dan sar. Apabila hewannya sehat, setelah diobservasi selama 10-14 hari, stop varnya. Tapi kalau hewannya mati, dilanjutkan varnya. Apalagi didukung spesimen otaknya positif, dilanjutkan par-nya. Kalau lukanya resiko rendah, tidak diberi par. Ditunggu hasil observasi. Kalau hewannya sehat, tidak par. Tapi kalau hewannya mati, dilanjutkan pemberian par-nya. Next. Nah, ini untuk dosisnya, jadi ada yang heterolog dan homolog, di mana untuk dosisnya ini, dia setengahnya dilakukan infiltrasi di daerah luka, baru setengahnya lagi diberikan untuk IM. Untuk yang par, di Indonesia itu pakenya hari 0, 7, dan 21. Untuk DATSRI. Jadi disuntikannya di 0, 7, 21. Nah, bagaimana yang sudah vaksin rabies dalam 5 tahun terakhir? Bila tergigit oleh tersangka rabies, tidak perlu diberikan hari 0, 7, 21. Cukup hari 0 dan 3 saja. Namun, bila luka berat, diberikan lengkap. Next. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.